Halo Chess Friend, apa kabar? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan sebuah partai catur dari Grandmaster Kebanggaan Indonesia, Novendra Priyasmoro. Menghadapi Raja Permainan Blitz Dunia, Hikaru Nakamura, Grandmaster No. 1 dari Amerika Serikat. Dalam sebuah turnamen yang bertajuk Titel Twist Dye Blitz tahun 2021, Novendra di sini memegang hitam dan Nakamura dengan buah putih. Nakamura memulai permainan dengan Pion Raja T4. Novendra membalas dengan pertahanan Sicilia Pion C5, lanjut kuda F3, dan kemudian kuda C6. Putih langsung menyerang kuda, gajah B5, Rosolimo Attack Variacen. Novendra memainkan Pia Chen Bao Variacen, Pion G6. Ini juga seperti terlihat di Silian Dragon Variacen. Ide-nya jelas gajah akan naik ke G7, dan kemungkinan akan rokade penek. Lanjut gajah makan, Pion makan gajah, Raja Rokade Penek, dan tentu gajah G7. Sesuai rencana, putih pion D3, dan lanjut kuda G6. Mungkin persiapan rokade pendek, atau juga bisa diteruskan pion mengaduk pion G5. Lalu putih pion C4, dan Novendra pion mengaduk pion. Dan putih lanjut kuda C3, mengembangkan perwiranya. Sebelum ke langkah asli dari putih, bagaimana bila di sini gajah memukul kuda? Ini terlihat seperti langkah yang cukup bagus dari putih. Maka lanjut gajah kali gajah, pion kali pion, dan pion lanjut pemukul pion. Terlihat di sini, sayap raja hitam, sangatlah lemah. Dan juga diagonal putih di sini, sangatlah terbuka untuk serangan ke depannya. Menteri nanti ke H5, menyerang keraja. Dan di sini juga terdapat pion yang bertumpuk di pion C. Jadi putih di sini hanya memerlukan polesan sedikit untuk memvariasikan serangan-serangan, tentu dengan pertahanan yang sudah terbuka dari hitam. Baik teman-teman, kita lanjut ke permainan aslinya. Jadi di posisi ini, Icaru menaikkan kuda C3, dan balas hitam rokado pendek, lanjut benteng E1, kemudian pion naik ke D6. Tentu membuka jalan gajah, menambah perlindungan kepada pion F5. Dan akan murah di sini, lanjut pion E5. Tapi bagaimana bila di sini putih lebih bermain terbuka dengan pion memukul pion? Maka kuda akan lanjut memukul pion? Kuda E4, maka hitam kuda mengadu kuda. Bila kuda makan, maka gajah makan kuda. Bila gajah di sini menyerang benteng, maka pion menyerang kuda. Gajah pukul benteng. Menteri pukul gajah. Kuda menghindari serangan pion, maka gajah pukul pion. Raja bergeser, dan gajah pukul benteng. Kira-kira itulah yang terjadi bila putih mencoba bermain terbuka. Hitam di sini berhasil mendapatkan satu pion, tentu akan sangat berguna di endgame nantinya. Dan sebaiknya kita lanjutkan saja permainan aslinya. Baik, sobat kotak masalah, kita lanjutkan permainannya. Jadi nakamura di sini, pion naik E5. Lanjut hitam, kuda menyerang pion. Bila pion di sini menyerang kuda, maka kuda akan naik. Dan pion putih di sini akan hilang dipukul oleh gajah. Jadi pada posisi ini, nakamura gajah F4 menambah perlindungan kepada pion. Benteng B8 menyerang pion G2. Jadi benteng melindungi pion, dan pion hitam di sini mencoba menggetak dari gajah putih, naik ke G5. Dibalas kuda memukul pion, lanjut kuda makan kuda, dan gajah lanjut kali kuda. Gajah memukul pion. Di sini cuma terjadi tukar-menukar pion, dan tukar-menukar perwira. Ya, walaupun di sini, putih sedikit diuntungkan dengan telah menghancurkan struktur pion di sayap raja. Kemudian nakamura menyerang gajah dengan pion. Di sini gajah tidak melanjutkan memukul kuda di C3, tapi gajah mengadu gajah. Balas menteri naik H5, menambah dukungan serangan kepada raja hitam. Lanjut nokendra pion E6, membuka sokongan menteri memukul gajah di G5. Dan lanjut putih raja melangkah H1, mungkin menghindari ancaman sekat gajah ke D4. Tapi di sini komputer menunjukkan langkah terbaik dari putih adalah benteng E3. Kita cek teman-teman bagaimana bila benteng E3. Benteng ini bisa permanukur ke A3, atau bisa juga ke G3. Jika hitam di sini, balas memukul gajah, maka benteng akan ke G3. Lanjut benteng B7. Tentu idenya di sini, bila benteng yang memukul gajah, maka benteng bisa mengadu benteng ke G7. Atau jika menteri yang memukul gajah, maka menteri tentu akan mengadu menteri. Benteng bukul menteri, maka lanjut raja F7. Pion B3. Di sini benteng tentu persiapan akan membantu benteng di G5, dengan terlebih dahulu menyelamatkan pion dari ancaman benteng. Maka hitam benteng mengadu benteng, benteng kali benteng, raja makan benteng, benteng menyerang pion, raja naik, dan di sini teman-teman, perolahan bidak dari kedua pemain masih sama atau masih cukup seimbang. Sebaiknya kita lanjutkan permainannya. Baik sobat kotak masalah, kita lanjut permainannya. Di sini, Nakamura Raja H1, dan lanjut gajah kali gajah, pion kali gajah, lanjut menteri mengadu menteri. Di sini Nakamura tidak berani mengadu otot dengan menteri hitam, tapi menteri mundur F3, pion E5, mencoba mengontrol di pusat permainan. Lanjut pion B3, mungkin di sini mencoba mengaktifkan bentengnya. Bisa ke D1 atau bisa mulai dengan naik ke B2 dan akan lanjut menumpuk benteng ke E2. Lanjut gajah D7, menteri F2, menteri mengancam pion, dan menteri naik K4 melindungi pion. Hitam Raja H8, mungkin rencananya akan lanjut benteng G8, menambah serangan kepada pion G5. Lanjut putih, benteng E3, benteng bisa jadi di sini akan melindungi pion, atau akan ke H3 menyerang pion H7. Sesuai rencana, benteng G8, benteng H3. Bila menteri di sini memukul pion, maka jelas kakmat menteri memukul pion. Jadi Nopendra memilih pion F4. Gajah menyerang benteng. Lanjut benteng F3, baru menteri memukul pion, dan di sini Nakamura menerima tantangan dari Nopendra dengan menteri mengadu menteri. Maka lanjut benteng pukul menteri, kuda melompat E4, menyerang benteng dan juga pion D6. Jadi benteng D6 melindungi pion, mungkin hitam akan melanjut G8. menyerang pion G2. Jadi pion di sini naik mengadu pion, dan lanjut benteng F8, menjaga pionnya. Pion kali pion, dan benteng mengadu benteng. Maka lanjut benteng kali benteng, pion memukul benteng. Nopendra di sini berhasil mendapatkan satu buah pion. Ini akan sangat berguna di endgame. Nakamura lanjut di sini, banteng mencoba mengadu banteng, dan banteng hitam di sini cukup sabar untuk menerima tawaran dari putih dengan gajah F5. Menyerang kuda sekaligus melindungi benteng. Setelah di sini kuda F2, barulah benteng di sini terlihat sangat agresif dengan menghajar banteng putih di G1. Maka raja pukul benteng. Jadi pada posisi permainan akhir seperti ini, biasanya kedua raja dari para pecatur akan sangat bekerja keras untuk meloloskan pion-pionnya bersekolah dan promosi menjadi menteri dengan naik ke G7. Raja G2 F6 F3 E5 dan kemudian A3. Lanjut A5 dan pion menghentikan pion A4. Lanjut pion A5 dan lanjut Nakamura memblok jalan pion A4. Raja E6 bisa jadi rencananya akan mengadu pion naik ke D5. Lanjut putih pion menyerang raja dan target dari putih di sini adalah pion F4. Setelah raja di sini memukul pion maka raja kali pion. Tentu raja C3 dan tentu pion B3 akan hilang. Tentu akan diikuti dengan pion-pion selanjutnya di C4 dan di A4. Nakamura di sini masih melanjutkan permainan kuda menyerang raja dan pion. Tentu raja kali pion kuda memukul pion lanjut raja kali pion raja menyerang gajah gajah G5 raja E4 raja menyerang pion raja melindungi pion dan pion A4 di sini pion ini sangatlah bebas. Raja mencoba menghadang lanjut gajah E6 menyerang pion dua kali raja B2 jelas gajah pukul pion Nakamura tentu tidak akan berani memukul gajah karena posisinya di sini jelas sudah kalah dan jauh dari kemenangan. Dengan lanjut kuda E4 karena ini permainan bleach tentulah kedua pemain rentan melakukan blunder karena tentunya tekanan dari waktu. Kemudian gajah B3 persiapan pion di sini menyerang naik ke A3 atau bisa pion satunya lagi naik ke C4. Kuda naik penyerang pion langkah langkah aslinya nopendra gajah turun F7 melindungi pion walaupun di sini hitam tidak melindungi pion gajah F7 dan pion putih di A4 pun tidak mungkin mengejar prestasi dari pion-pion hitam. Oke teman-teman mari kita cek dan kita buktikan misal pion A3 raja B1 pion C4 kuda kali pion pion C3 kuda memberikan jalan untuk pion juga persiapan sekak ke D3 jadi gajah C4 pion lanjut bersekolah maka pion sekak raja A1 raja naik pion lanjut pion bersekolah pion lanjut di sini pion putih masih ketinggalan satu langkah tentu di sini pion hitam akan berubah dan EO oke kita lanjutkan ke permainan aslinya jadi di sini Lopendra membenurkan gajah melindungi pion lanjut kuda E4 pion sekak raja K1 lanjut pion C4 kuda F2 gajah G6 raja A2 dan setelah pion naik ke C3 di sini juga lah grandmaster nomor 1 dari Amerika Serikat menyerah misalkan di sini dilanjut langkah yang paling mungkin di sini kuda menyerang pion maka pion kembali menyerang kuda kuda di sini tentu akan ke B2 ini langkah yang paling mungkin gajah menyerang raja dan setelah raja di sini A1 maka sekakmat dengan pion ke C1 baiklah teman-teman jadi itu partai antara grandmaster dari Indonesia Lopendra Priyasmoro melawan super grandmaster Ikaru Nakamura dan Alhamdulillah partai kali ini dimenangkan oleh Lopendra kita dukung terus para pecatur dari Indonesia semoga suatu saat terakhir juara dunia dari Indonesia saya cukupkan videonya sampai di sini semoga bermanfaat dan harapan saya teman-teman menyukai videonya dan pesan saya jangan lupa untuk bahagia salam sukses selalu untuk CES Loper dimanapun kalian berada sekian dan terima kasih selamat menikmati